Surabaya, kota terbesar kedua di Indonesia ini terus berkomitmen dalam percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Pembangunan sebuah kota harus tetap memperhatikan pengembangan kehidupan manusia di dalamnya dengan tetap menjaga ekosistem penunjangnya. Untuk itu, beragam program telah dilakukan pemerintah kota Surabaya guna mendorong percepatan pembangunan di Surabaya yang berdasarkan hak asasi manusia dan kesetaraan. Seperti program permakanan kepada lansia anak yatim hingga stunting, pemberdayaan masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR melalui program padat karya, peningkatan kualitas SDM melalui sekolah gratis dan beasiswa, perlindungan masyarakat tidak terkecuali bagi perempuan dan anak, Smart City, salah satunya percepatan dan perbaikan kualitas pelayanan publik berbasis elektronik. Komitmen pemerintah kota Surabaya dalam pengembangan SDM dari ASN, pemerintah kota Surabaya sangat tinggi sekali sehingga bisa mendukung SDG, terutama dalam pengembangan budaya akhlak. Terbukti beberapa program seperti pelatihan, pengembangan kompetensi dari ASN sangat diperhatikan, bahkan sudah dikembangkan pada beberapa level, kalau dalam talent management sudah masuk dalam level yang lebih tinggi, karena semua ASN sudah terdata dalam talent pool, sehingga dalam proses pengembangan SDM bisa diketahui mana SDM akan perlu di training kompetensi apa, mana SDM akan di penugasan-penugasan sesuai dengan pengembangan jelasannya. Terkait sama leveling kualitas atau kompetensi dari ASN yang ada di Surabaya, tentu ini di atas rata-rata di Indonesia. Ini kalau kami lihat sebagai akademisi, bisa tercermin dari bagaimana layanan publik diberikan kepada masyarakat, sehingga GDP per kapita Surabaya di atas 13.200. Ini sudah menunjukkan bahwa ini layanan publiknya jelas di atas rata-rata Indonesia. Saya, Eri Cahyadi, Wali Kota Surabaya, mengucapkan terima kasih kepada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia BPSDM Provinsi Jawa Timur. Melalui kemitraan ini, ASN Kota Surabaya memperoleh tambahan pengetahuan dan keterampilan yang dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan diri berpikir inovatif yang pada akhirnya dapat meningkatkan kompetensinya dalam mendukung pelaksanaan tugas dan pengetahuan.